Intro Masih dalam Aceh hari ini, Saudara menyantuni anak yatim merupakan perbuatan mulia yang dianjurkan dalam Islam. Perbuatan ini juga sering dicontohkan oleh Rasulullah yang menjadi teladan bagi umat Islam. Untuk mengurangi beban para anak yatim, Dayah Rauda Tunajah bekerjasama dengan Polres Aceh Tamiang menyantuni 1.500 orang anak yatim. Berikut informasi selengkapnya. Menyantuni anak yatim sering menjadi pilihan masyarakat dalam berbagi rezeki kepada sesama. Rasulullah pun juga menganjurkan hal demikian. Sebab keutamaan dan pahala seseorang yang membantu anak yatim begitu besar. Mereka yang menyantuni anak yatim akan memperoleh kedudukan tinggi dan mendapat kemuliaan dari Allah. Di samping itu, menyantuni dan mengasihi anak yatim juga dapat melebutkan hati seorang Muslim. Serta melunturkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri. Pesan tentang pentingnya menjaga dan menyayangi anak yatim disampaikan ulama karismatik Aceh, Abu Tumin Blangblahdeh saat memberikan tausiyah di hadapan 1.500 orang anak yatim. Sementara pimpinan Dayah Rauda Tunajah, Tengku Abdul Razak mengatakan bahwa santunan terhadap 1.500 orang anak yatim ini merupakan kegiatan yang keempat kalinya dilaksanakan. Tujuannya yang kita melakukan kegiatan seperti ini ialah salah satunya pengenalan kepada anak-anak yatim bahwasannya sesungguhnya apa yang kita lakukan ini ialah untuk memberikan motivasi kepada mereka, semangat kepada mereka seperti yang telah disampaikan oleh Abu Tuhan tadi, bahwasannya mereka merasa sendiri terasing. Maka kita memilihkan mereka dengan cara seperti ini. Mungkin banyak orang yang memberikan santunannya, tapi kita memberikan yang spesial semampu kita seperti ada konfoy daripada polisi dan sebagainya insya Allah. Setiap anak yatim diberikan satu paket santunan. Selain pemberian, kegiatan ini juga diisi dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin ulama karismatik Aceh, Abu Tumin Blangblahdeh. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TV Reaceh melaporkan.